Efek fotolistrik Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan plat logam ketika disinari dengan frekuensi tertentu. Elektron yang terlepas dari permukaan plat logam tersebut disebut elektron foto. Peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Namun ternyata Hertz gagal menjelaskan sifat-sifat penting yang terjadi pada efek fotolistrik menggunakan teori cahaya sebagai gelombang. Menurut teori cahaya sebagai gelombang, energi kinetik elektron akan bertambah jika intensitasnya dinaikan, tetapi pada kenyataannya energi kinetik itu akan bertambah jika frekuensinya dinaikan. Albert Einstein pada tahun 1905 menerangkan tentang foto elektron dengan menggunakan hipotesi dari Max Planck, yaitu cahaya merupakan paket-paket energi, foton, yang besarnya E sama dengan H di kali F. Setiap elektron foto hanya mampu menangkap satu foton. Energi foton digunakan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam, dan sisa energinya digunakan untuk bergerak atau sebagai energi kinetik. Berikut simulasi efek fotolistrik. Mari kita amati pengaruh frekuensi terhadap energi kinetik elektron dari simulasi berikut. Perlahan-lahan kita naikkan frekuensi cahaya. Mula-mula tidak terjadi efek fotolistrik, namun pada frekuensi tertentu tampak peristiwa efek fotolistrik. Terlihat dari grafik, saat frekuensi dinaikkan atau panjang gelombangnya diturunkan, energi kinetik elektron juga ikut naik. Tampak pula arus listrik yang mengalir seperti terlihat pada ampermeter. Pengaruh intensitas cahaya terhadap arus listrik dan energi kinetik elektron. Perlahan-lahan kita naikkan, lalu turunkan intensitas cahaya. Lihatlah perubahan arus listrik dan energi kinetik elektron pada grafik. Terlihat arus listrik mengalami kenaikan saat intensitas cahaya dinaikan, dan arus listrik mengalami penurunan ketika diturunkan. Namun, energi kinetik elektron tidak mengalami perubahan. Jumlah elektron yang terlepas bertambah banyak ketika intensitas cahaya dinaikan, begitu sebaliknya. Pengaruh perubahan polaritas sumber tegangan terhadap besar arus listrik. Seperti terlihat pada grafik, saat perubahan polaritas, atau kutub-kutub sumber tegangan dibalik. Pada saat tegangan tertentu, arus listrik tidak mengalir lagi, atau besar arus listrik sama dengan nol. Hal ini karena elektron yang terlepas, bermuatan negatif akan tertarik oleh kutub bermuatan positif, akibat dari perubahan polaritas, atau perubahan kutub-kutub sumber tegangan tadi. Jadi dari peristiwa efek tol listrik dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Energi gelombang cahaya bersifat diskret, atau paket-paket energi, foton. 2. Setiap permukaan logam membutuhkan frekuensi minimum tertentu, yang disebut frekuensi ambang, F0, agar efek fotol listrik dapat berlangsung. 3. Besar energi kinetik maksimum elektron tidak bergantung pada intensitas cahaya, tetapi dipengaruhi oleh besarnya frekuensi atau panjang gelombang cahaya. 4. Intensitas cahaya hanya akan mempengaruhi seberapa banyak elektron, yang akan terlepas dari permukaan logam tersebut. Energi yang diperlukan untuk melepaskan diri dari permukaan logam disebut energi ambang elektron. Untuk jenis logam yang berbeda, tentunya energi ambang elektron akan berbeda pula karena perbedaan energi ikat, antara elektron dan ion dalam logam. Jadi, untuk logam tertentu berlaku. W sama dengan H di kali F0. Jika frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang, kelebihan energi yang diterima elektron itu akan menjadi energi kinetik elektron. Energi foton sama dengan energi ambang elektron ditambah energi kinetik maksimum elektron. Maka, energi kinetik maksimum elektron sama dengan energi foton dikurangi energi ambang elektron. Atau, energi kinetik maksimum elektron sama dengan H kali F dikurangi H kali F0. Contoh Sebuah logam mempunyai frekuensi embang 4 di kali 10 pangkat minus 14 Hz. Jika logam tersebut dijatuhi foton, ternyata elektron foton dari permukaan logam memiliki energi kinetik maksimum sebesar 19,86 di kali 10 pangkat minus 20 Joule. Hitunglah frekuensi foton tersebut. Jika konstanta plank sebesar 6,62 di kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon Penyelesaian Diketahui F0 sama dengan 4 di kali 10 pangkat minus 14 Hz Eka sama dengan 19,86 di kali 10 pangkat minus 20 Joule H sama dengan 6,62 di kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon Ditanya Frekuensi foton Jawab Dengan memasukkan data-data tersebut ke dalam persamaan, maka diperoleh besar frekuensi foton adalah sebesar 7 di kali 10 pangkat 14 Hz Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!